Yuk ikuti uji keahlian observasi ini, setiap neck level akan bertambah tingkat kesulitannya. Jangan lupa mencatat skormu ya, kamu dapat satu poin untuk setiap jawaban benar. Kamu bisa melihat hasilnya di akhir video ini. Level 1, Pemula Orang mana yang berbeda dari yang lain? Benar, yang ini rambutnya pendek. Coba cari emoji mana yang berbeda sendiri? Yang ini nih, emoji ini gak cuma kelihatan kepanasan, tapi juga kesel tuh. Aku tantang kamu buat temuin kucing yang berbeda dari yang lain. Betul, kucing di baris kedua dari bawah ini malah membelakangimu. Gambar mana yang beda? Unta ini menghadap ke arah yang berlawanan. Apa kamu menyadari ada yang aneh di gambar ini? Bolanya, ini buat main sepak bola, bukan basket. Sapi mana yang berbeda dari yang lain? Yang ini? Moe! Sekarang barisan burger ini. Apa ada yang gak sama? Ah, burger ini lebih kecil dibanding yang lain. Kayaknya ada yang salah sama gambar ini. Tapi apa ya? Sungainya, kayak menghilang begitu aja di bawah jembatan. Emoji mana yang beda sendiri? Yang gak punya mulut. Kelihatannya ada yang janggal dengan gambar ini. Tapi apa ya? Satu warna pelanginya berbeda. Emoji mana yang beda dari yang lain? Yang matanya terbuka dua-duanya. Barisan wajah smiley ini kelihatan keren, tapi satu enggak. Emoji ini malah tampak cemberut. Ada yang salah sama keyboard ini. Kamu bisa mendebak apa tepatnya? Ada dua tombol delapan dan gak ada angka sembilannya. Guguk mana yang beda sendiri? Guguk ini sepertinya lebih ramah dari yang lain. Wah, level ini sepertinya gak terlalu sulit buatku. Kamu siap buat tantangan yang sesungguhnya? Level dua, bikin garu-garu kepala. Temukan alpukat yang ajaib. Benar, yang bijinya berbentuk hati. Emoji mana yang bentuknya beda dari yang lain? Si kecil ini lagi nyamar. Dia bukan unicorn, tapi kuda biasa. Kamu bisa menemukan emoji yang janggal? Emoji yang di bawah ini punya dua gambar hati. Salah satu notasi musik ini berbeda. Yang mana ya? Ah, ketemu nih! Apa yang salah dengan gambar ini? Di kalender tertulis Agustus 2018. Tapi di layar komputer tulisannya Agustus 2017. Apa kamu bisa menemukan boneka beruang tanpa topi? Ini dia. Ada yang aneh dari gambar ini. Tapi apanya ya? Salah satu burungnya tidak punya bayangan. Horor banget! Domba mana yang beda dari yang lain? Yang ini. Apa menurutmu ada yang salah dari gambar ini? Pertanyaanku cuma satu. Gimana kapalnya bisa masuk ke sini? Emoji mana yang berbeda? Yang ini. Readsletingnya di sebelah kiri, bukan di kanan. Perhatikan gambar ini baik-baik dan temukan apa yang salah. Jamnya menunjukkan waktu yang berbeda. Sekarang, temukan dua hal yang kurang di gambar ini. Bus ini enggak punya kaca spion dan wiper kaca depan. Cobalah cari emoji mana yang enggak sama. Ini tangan kiri, sementara yang lainnya tangan kanan. Pasangan mana yang beda dari yang lain? Yang ini nih, si pria masih nyembunyiin cincinnya di balik punggung. Ada satu pria yang beda dari yang lain. Yang mana ya? Pria yang ini pakai jam tangan. Jujur aja, aku sampai nge-pause videonya beberapa kali untuk mencari jawabannya. Tapi habis ini masih ada level 3 lho. Level 3, Pusing tujuh keliling. Temukan penguin yang enggak punya paruh. Ini dia. Aku jadi tahu kenapa level ini disebut Pusing tujuh keliling. Pusulap mana yang beda dari yang lain? Coba lihat yang ini. Jubahnya bukan biru, tapi hijau. Apa yang salah dengan gambar ini? Kereta listrik punya pintu di kedua sisi gerbongnya. Seberapa cepat kamu bisa menemukan ekstra pompom? Bola merah ini bukan hidung ataupun pompom. Bisakah kamu menemukan apel di gambar ini? Oh, sembunyi di sini ternyata. Ada yang salah dengan gambar ini, tapi aku masih bingung apa tepatnya. Oh, lampu-lampu di pohonnya menyala, padahal kabelnya enggak dicolok. Emoji mana yang berbeda? Enggak seperti yang lain, kedua panah ini menghadap ke satu arah. Temukan dua boneka salju yang identik secepat mungkin. Ini dia, dua yang paling keren. Kamu bisa menemukan kelinci di antara kucing-kucing ini? Si kelinci ini ahli menyamar. Ada permen tongkat yang sembunyi di antara kotak hadiah ini. Apa kamu melihatnya? Tantangan bagus, tapi aku orang yang teliti. Gambar mana yang beda dari yang lain? Anjing ini sudah pasti dari ras yang berbeda. Temukan emoji yang berbeda. Wajah ini jauh lebih jahat dari yang lain. Ada sekor kucing yang aneh. Kamu bisa temukan yang mana? Ini dia. Ini jelas bukan kucing, tapi burung hantu. Ada yang salah dengan gambar ini. Tapi untuk mencarinya, kamu harus super teliti. Cowok ini pakai kacamata menyelam. Satu gajah berbeda dari yang lain. Hayo, yang mana? Yang di bawah ini nih. Level ini beneran bikin pusing tujuh keliling. Kamu pasti sudah tidak sabar ingin tahu hasilnya. Kalau kamu dapat skor 0 sampai 15, kamu perlu belajar lebih memperhatikan detail-detail kecil. Begitu kamu mulai melatih keahlian observasimu, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Kalau dapat 16 sampai 30 poin, berarti kamu sangat jeli. Wow! Kalau berlatih lagi, kamu pasti bakal bisa jadi ahlinya. Kalau berhasil mengumpulkan 31 sampai 45 poin, berarti kamu bisa menemukan detail terkecil dan jawaban dari teka-teki tersulit. Penglihatanmu super tajam seperti elang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.